Intro Halo Sobat Military Transporter Bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo Kali ini saya akan membahas pesawat komersial buatan Messerschmitt dari masa ke masa Check it out Yang pertama, Messerschmitt M18 Bayerisch Flugzeugwerk M18 atau BWF M18 Kemudian dikenal sebagai Messerschmitt M18 Adalah sebuah pesawat terbang yang diproduksi di Jerman pada akhir tahun 1920-an Pesawat ini dirancang atas permintaan Theodore Cronace Untuk memasuk usaha penerbangan barunya yang akan menjadi North Bayerisch Faircrash Flug M18 adalah monoplane cantilever sayap tinggi konvensional Dengan undercarriage style skid tetap Prototipe dibangun dari kayu Meskipun contoh produksi akan memiliki struktur logam Desainnya dipuji pada masanya Karena kebersihan aerodinamisnya Konstruksinya yang ringan Dan pengoperasiannya yang ekonomis M18 memiliki panjang 9,4 meter Lebar sayap 15,8 meter Tinggi 2,8 meter Serta bobot penuh untuk take off hingga 1,7 ton M18 dibekali satu mesin ride R975 9 silinder Yang menghasilkan tenaga 160 hp Pesawat ini mampu menempuh kecepatan hingga 212 km per jam Dan mampu terbang di ketinggian 5.300 meter di atas permukaan laut Dengan maksimum durasi terbang sekitar 3 jam M18 diawaki oleh satu kru pesawat Yang bertindak sebagai pilot dan tujuh penumpang Yang kedua Master Smith M20 Bayerisch Flugzeugwerk M20 Disingkat BWF M20 Juga dikenal sebagai Master Smith M20 Adalah pesawat angkut penumpang 10 kursi bermesin tunggal Bersayap tinggi buatan Jerman Yang dikembangkan pada akhir tahun 1920-an Dan awal 1930-an Dois Luftansa Menggunakan sepanjang tahun 1930-an Di berbagai rute M20 dirancang oleh Willy Master Smith Di Bayerisch Flugzeugwerk Dibuat untuk digunakan Lufthansa yang telah memesan Dua unit sebelum penerbangan pertama M20 M20 adalah pengembangan dari BWF M18D 8 tempat duduk Dilengkapi dengan mesin tunggal BMW 6A berpendingin air Segaris 375 kW Atau setara dengan 500 hp Pesawat itu memiliki Sayap cantilever yang tinggi Yang berbasis di sekitar Kotak bagian D yang kuat Yang dibentuk dari Satu tiang dural Dan kulit dural Badan pesawat semuanya Terbuat dari logam Dengan bingkai Yang sebagian besar Tahan lama Ditutupi dengan lembaran logam Yang menyediakan Akomodasi penumpang Persegi panjang Dengan 4 jendela persegi Di setiap sisi Untuk 8 penumpang Undercarriage utama Polos tunggal Dipasang secara Vertikal ke sayap Pesawat melakukan Penerbangan perdananya Pada 26 Februari 1928 Tetapi hilang Saat pilot Hans Heckman Menyelamatkan diri Di ketinggian rendah Dan tewas Setelah permukaan Dilucuti dari Sebagian besar sayap M20 Kedua Diterbangkan Pada 3 Agustus 1928 Dan menjadi yang pertama Dari 2 seri M20A Yang terbang Bersama Lufthansa Yang ketiga Messerschmitt M24 Messerschmitt M24 Atau dikenal sebagai BWF M24 Adalah sebuah pesawat Yang dikembangkan di Jerman Pada akhir tahun 1920-an Sebagai pengembangan Lebih lanjut Dalam rangkaian desain Yang diproduksi oleh Messerschmitt Bodi pesawat Dibuat berdasarkan M18 Seperti M18 Dan penerusnya M20 M24 Adalah monoplane Cantilever Bersayap tinggi Dengan kabin tertutup Sepenuhnya Dan undercarriage Style wheel Tetap M24 Sedikit lebih kecil Dari M20 Hanya menampung Delapan penumpang Bukan sepuluh penumpang Yang bisa dibawa Oleh pesawat M20 Dua prototipe awal Dibangun dengan Mesin inline BMW Dan Jankers Dikuti oleh Dua lagi Dengan radial Pratt & Whitney Buatan BMW Namun Messerschmitt Terbukti Tidak dapat Menjual desain tersebut Mungkin karena Permusuhan Dari direktur Dewey Sluftansa Erhard Milch Terhadap Messerschmitt M24A pertama Bermesin Junkers Terdaftar Di nomor D1767 Digunakan secara Komersial Dari tahun 1930 Oleh Notbayeris Verkeflux Pada rute Dresden Chemnitz Dan Nuremberg Hingga hilang Pada tahun 1934 Untuk spesifikasinya M24 Memiliki panjang 12,8 meter Lebar sayap 20,6 meter Tinggi 4,2 meter Serta bobot penuh Untuk take off Hingga 3 ton Dibekali Satu mesin BMW Build Pratt & Whitney Hornet Yang menghasilkan Tenaga 600 horsepower M24 Berkecepatan 220 km per jam Dan mampu terbang Di ketinggian 5,500 meter Di atas permukaan laut Dengan maksimum durasi terbang Sekitar 4,5 jam Pesawat ini Diawakui oleh Dua orang kru pesawat Yang bertindak sebagai Pilot dan navigator Dan dapat mengangkut 8 penumpang Yang keempat Messerschmitt M36 ICR 36 Atau ICR Komersial Juga dikenal sebagai ICR M36 Atau Messerschmitt M36 Juga disebut sebagai BWF M36 Adalah desain Messerschmitt Yang dibangun Dan diuji coba Oleh perusahaan Rumania ICR Pada pertengahan Tahun 1930-an M36 Adalah pesawat kecil Bersayap tinggi Bermesin tunggal Pesawat angkut sipil Pertama Yang dibangun di Rumania Sejarahnya Pada bulan April 1933 Erhard Milch Sebelumnya Kepala Deutsch Lufthansa Diangkat sebagai Sekretaris Negara Untuk Angkutan Udara Rumania Hubungan antara Milch Dan Willy Messerschmitt Buruk sejak Pembatalan Dan kemudian Pemasanan ulang BFW M20 Oleh Lufthansa Dan masa depan Pesanan BFW Tampak terlihat suram Ketika di musim panas Kunjungan dilakukan Ke Rumania Dimana pesanan Dilakukan oleh Interprenarea De Constructive Aeronautic Romanesti Atau ICR Untuk desain Pesawat kecil Yang akan dibangun Oleh Messerschmitt Di Rumania ICR Menamainya ICR 36 Messerschmitt Yang bekerja di BFW Menyebutnya sebagai M36 M36 memiliki Panjang 9,8 meter Lebar sayap 15,4 meter Tinggi 2,8 meter Serta Bebat penuh Untuk take off Hingga 2,3 ton Pesawat ini Dibekali Satu mesin Armstrong Sedley Serval 10 silinder Yang menghasilkan Tenaga 340 Horsepower Pesawat ini Mampu menempuh Kecepatan Hingga 220 km Per jam Dan mampu Terbang Di ketinggian 4.500 meter Di atas Permukaan Laut Dengan Maksimum Durasi Terbang Sekitar 3,5 jam Pesawat ini Diawaki Dua orang Kru pesawat Yang bertindak Sebagai pilot Dan navigator Dan dapat Mengangkut 6 penumpang Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada salah Salah kata Dan informasi Untuk yang belum subscribe Jangan lupa Di subscribe ya Nyalakan juga Tombol loncengnya Dan jangan lupa Like nya ya Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye